Setelah sekalian, saya akan menyampaikan update tentang perkembangan tugas tinggabungan independen pencai fakta kasus kerusuan sepak bola di Kanjuruhan Malang. Seperti saya sampaikan dan Presiden sudah mengumumkan terbentuknya TDIPF untuk segera mencari fakta-fakta dan menyampaikan rekomendasi. Maka sesudah seminggu kami bekerja, hari ini adalah hari terakhir untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang dibutuhkan oleh TDIPF. Tim yang meminta keterangan hari ini adalah LPSK, PSSI, PT Liga, Indonesia, dan nanti malam atau malam ini akan dilanjutkan ke permintaan keterangan ke masyarakat sipil. Tim sekarang sedang mengkonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan di dalam penerapan standar peraturan yang semestinya dilaksanakan dalam pelaksanaan pertandingan. Bukti-bukti penting yang didapatkan dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksakan di laboratorium. Misalnya, menyangkut kandungan gas air mata. Apakah daluarsa itu berbahaya atau sejauh mana tingkat kebahayaannya lebih berbahaya atau lebih tidak berbahaya daripada yang tidak daluarsa. Tim juga menemukan bahwa gas-gas yang disemprotkan itu sebagian dari yang ditemukan itu adalah yang sudah daluarsa. Ada yang masih akan diperiksa lagi apakah daluarsa atau tidak. Besok, mulai hari Rabu, tim akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi sehingga diharapkan laporannya bisa saya serahkan kepada Bapak Presiden pada hari Jumat Pekan ini. Jadi kalau dulu kamu minta satu bulan Presiden mengatakan kalau bisa dua minggu kami insya Allah lebih cepat lagi sepuluh hari saja. Artinya hari Jumat ini sudah bisa diserahkan. Bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA di dalam perasaan di lapangan dengan kami maka konsolidasinya di tingkat kami akan kita bicarakan dengan pihak dengan pihak FIFA yang akan mengutus timnya ke sini untuk melakukan penataan ulang terhadap persepak bolaan di Indonesia. Tetapi bila kesalahan-kesalahan itu terkait dengan peraturan perundangan kita di dalam negeri maka kita akan merekomendasikan terobosan hukum baru untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi nasional sepak bola berjalan sehat dan bertanggung jawab. Jadi insya Allah hari Jumat kami sudah serahkan kepada Presiden mulai besok kami akan considering untuk menyusun laporan mendiskusikan dan menyusun laporan akhir. cukup? cukup ya? selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.